Hari ini kota Surabaya diramaikan dengan berbagai kegiatan penyambutan kedatangan Gubernur Jatim yang baru, Kofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jatim, Emil Elis Tianto Dardak, setelah kemarin dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Gubernur perempuan yang pertama di Jawa Timur ini langsung diarak atau dikirap dengan menggunakan jeep terbuka dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya menuju Jalan Pahlawan Surabaya. Sepanjang perjalanan Gubernur Jatim yang baru ini disambut antusias oleh ratusan siswa di pinggir jalan dengan pembawa bendera merah putih. Para siswa yang sedang menunggu keseharian ini langsung menyerbu dan merebut foto bersama Gubernur di atas jip. Para petugas protokol pun sempat kewalahan untuk mengamankan Gubernur dari serbuan para siswa. Sesampainya di Tuku Palawan Surabaya, Gubernur Jatim ini akan melakukan pidato kerakyatan. Ayu Landim, CTV